hai 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 guys ketemu lagi kali ini gua mau bahas perbandingan antara workbuster Hot Toys sama workbuster King Art sesuai gaji gue yang kemarin kita lihat yuk ya di sini udah ada workbuster Hot Toys dengan workbuster King Art kita bisa lihat di sini salah satu kelebihan dari workbuster Hot Toys adalah dari ukurannya ya dia sangat besar karena dia scalenya 1 banding 6 sedangkan workbuster King Art skalanya 1 banding 9 jadi dia terlihat kecil dari material kubuster Hot Toys ini dominannya partnya plastik ya atau APS PVC sedangkan kalau kubuster King Art ini dominannya ke sekitar 75% dari die case atau besi salah satu kelebihan dari workbuster King Art dia terlihat lebih proporsional ya kalau pas dibuka helmnya makpatiganya kepalanya langsung nongol disitu kalau potoy kalau ininya dibuka nggak bisa buka langsung jadi harus buka bagian puluk belakang ya baru dibuka dan kepala makpatiganya mendem kurang kelihatan jadi kurang proporsional kalau saya lihat dari ininya posturnya kalau kubuster Hot Toys ini aksesorisnya minim sekali dan tidak ada part tambahan ya maksudnya tidak ada ada part upgrade yang bisa di aplikasi beda sama upbuster King Art disini bisa beli pack tambahan yang satu set bareng sama hook ya itu tangan hookbusternya Jackhammer ya juga disini ada tambahan Veronica untuk detail kurang lebih armornya sama nggak ada beda hampir semua bagian yang ada di King Art ada di kubuster Hot Toys dan untuk artikulasi artikulasinya juga kurang lebih sama ya bagian tangan bagian kaki pinggang dan cuma bedanya di bagian sini kepala ya kalau bungkus terotek bisa nengok panah kiri dan dia pagi bagian bungkus ini bisa dibuka bagian bungkus ini bisa dibuka kalau iart dia nggak bisa nengok agak susah nih jadi kalau nengok gue agak aneh lahirnya kayak ngikut dan bagian punggungnya nggak bisa dibuka putar Hot Toys di atas untuk bagian pen yoke nya dia agak lebih battle damage karena banyak scratch scratch di bagian body armornya dan kita dapat aksesoris di bagian yang casenya bisa diganti dengan yang battledimed version ini gua pakai yang the battledimed version sedangkan kalau yang bagian king arts bisa dilihat pennya lebih mulusnya armornya lebih scratchnya sedikit semua diberbagi bagian-bagian reaktornya reaktor yang di hot toys ini agak ketutup ya jadi kurang kelihatan jelas kalau yang di king arts nih reaktornya nggak akan jelas di penjok yang bagian goldnya di hotbuster hot toys ini goldnya lebih gold kalau ini goldnya lebih agak kuning lebih kayak tembaga ya merahnya merahnya juga merah lebih soft yang ini lebih ke metalik yang penting oke sekarang kita bahas bagian open case open cockpit kita coba bongkar sekarang mulai dari king arts dilihat di sini dibongkar bisa sampai ke bagian perut jadi lebih cockpitnya dia lebih besar jadi posisi Ironman nya yang digalak bisa hampir terlihat hampir terlihat full body kecuali kaki ya hai 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 sekarang kita bongkar yang lebih besar hot toys bisa dilihat di sini hanya sampai ke bagian perut banyak bagian perut terlihat lebih sempit top bitnya juga dibandingkan dengan king arts materialnya plastik semua sama plastik juga ini besinya di bagian body Hai sekarang kita pengen lihat dari posisi open cockpit gini sampai full close berapa step jadi bisa tahu kita lebih simpel mana antara monster out toys dengan king arts kita mulai dari king arts step 1 step 2 kita mulai 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 step 3 step 4 step 5 di sini di bagian dada ada macam kancing ya buat kunci step 5 step 6 step 6 step 7 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 step 8